Oke, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana kita bisa memanipulasi sebuah string dalam PHP. Perlu diketahui, string itu adalah kumpulan karakter. Jadi bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca. Yang biasanya itu ada dalam kutip 2 atau kutip 1. Jadi kalau misalnya, kalau selamat datang. Ini adalah string. Jadi kumpulan huruf-huruf, karakter. Spasi juga termasuk string. Jadi selama dia ada dalam petik 1 atau petik 2. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Di PHP bebas. Berarti ini adalah string. Nah, sekarang bagaimana di video kali ini kita akan mencoba memanipulasi sebuah string dalam PHP. Oke. Yang pasti, teman-teman harus siapkan dulu. Di htdocs folder, saya sudah siapkan namanya string. Klik kanan, new file, save. Index.php seperti biasa. Lalu saya akan generate html manipulasi string. Oke. Kita siapkan dulu. Pertama. Jadi kita siapkan dulu stringnya yang mau kita manipulasi. Misalnya dolar nama. Saya jangan dolar nama. Misalnya dolar kalimat. Halo. Selamat datang. String. Oke. Nah, yang teman-teman bisa lakukan. Pertama-tama itu misalnya str2upper. Terus disininya kita kasih dolar kalimat. Oke. Oke, nanti hasil. Oh, sorry. Disini ya. Jadi saya siapkan dulu. Nah, disini tepat ini ya. Hasil to upper. HP echo str2upper. Kalimat. Ya, seperti ini. Lalu kita coba. Localhost. String. Ya. Oke. Nah, kalau sudah. Lanjut lagi. Kita bisa lihat disini. Besar semua ya. Oke. Lalu kalau misalnya. Saya akan bikin lagi kalimat 2 misalnya. Lalu dunia juga ya. Misalnya. Besar semua nih. Hasil to lower. String to lower. String to lower. Oke. Kalimat 2. Tuh. Ini akan lebih baik kalau kita kasih bayar dulu. Nah, ya. Jadi yang tadinya besar sekarang jadi kecil. Lalu misalnya. Kita mau bikin tanggal. 20. Strip. 10. Strip. 2020 misalnya. Berarti 20. Oktober. Oke. 20 Oktober 2020. Oke. Kalau sudah. Atau biar cantik lah ya. Kita kasih 20 Februari aja. 20 nggak nggak. Oke. Sekarang. Explode. Hasil explode. Kalau explode. Kita bisa kasih seperti ini. HP. Kalau export. Akan lebih baik taruhnya disini. pecah sama dengan explode. Nah, jadi kita bisa lihat. Pecah ini nanti hasil pecahannya kita simpan di variable. Namanya pecah gitu ya. Explode itu kan kalau nggak salah bahasa Indonesia meledak. Nah, jadi kita meledakkan sebuah string. Peledaknya apa? Ibaratnya ini tuh dinamitnya. Bomnya gitu. Stripnya ini. Oke. Yang ini adalah objek yang mau kita ledakin. Apa yang mau kita ledakin. Nah, kalau sudah. Nanti dia akan menjadi array. Nah, jadinya array seperti ini misalnya. For each. Eh, sorry. Mesti dalam PHP ya. Karena lebih baik kalau saya enter saja disini. Bagi apa yang dibaca. For each. Pecah. S dollar pay misalnya. ECO dollar. Lalu kita kasih BR. Oke. Kalau sudah. Kita coba jalan. Nah, seperti ini. Hasil explode. 20.02.2020. Oke. Jadi, saya akan menjelaskan disini. Jadi, pecah yang ke 0. Jangan sering lagi. Jangan sering lagi. Itu lagi berperut. Itu 20. Pecah yang ke 1. Itu adalah 0.2. Pecah yang ke 2. Itu 2020. Jadi, kita bisa memecah seperti ini. Menggunakan. Jadi, string bisa kita pecah dengan explode. Oke. Nah, terakhir. Saya akan coba bikin bagaimana kita bisa memanipulasi string berupa random karakter. Ini bisa digunakan untuk kode verifikasi atau semacamnya gitu ya. Misalnya, string acak. Jadi, saya akan bikin sebuah function disini. String acak gitu. Terus, saya akan bikin disini panjang. Disini saya akan bikin karakter. Saya akan bikin 0 sampai 9. Oh. Percih seperti ini ya. Oke. Lalu, rupiah semua aja. Biasa ragam. Ya, seperti ini. Lalu, saya akan bikin acak. Sambilnya. Oke. Lalu, saya akan for. Saya akan looping disini. Dollar i sama dengan 0. Kenapa dari 0? Karena string itu adalah array dari sebuah karakter. Berarti model 0 itu dari sini ya. Lalu, i kurang dari sama dengan panjang misalnya. Lalu, i plus plus. Nah, disini saya akan kasih acak. Sama dengan... Karakter yang ke. Nah, kita pakai fungsi random. Jadi, php. Karakter. Seperti ini. Fungsi itu kita return dollar i. Oke. Kalau sudah, kita panggil. Sekitar verifikasi baru. Kode verifikasi. PHP echo string acak. Saya akan ambil 5 karakter aja buat acaknya. Oke. Ada error. N21. Satu. Ya, disini. Lupa. Seti koma. Oh, iya. Disini benar dollar. Makanya dianggapnya constant. Mestinya variable. terima kasih seperti ini dapatnya set ya biar bagus nah seperti ini ini saya ganti lagi jadi dolar panjang nah tuh jadi teman-teman bisa lihat oke jadi kita bikin sebuah function parameter panjang, nanti tergantung teman-teman mau ambil berapa berapa panjangnya yang hasil acaknya gitu ya terus saya bikin karakter yang disediakan dari 0 sampai 9, A sampai Z lalu saya bikin variable kosong string kosong gitu ya lalu saya looping oke saya looping sebanyak karakter ini lalu saya random disimpan lagi ke acak sehingga nanti kita tinggal panggil di return gitu ya dipanggil hr string acak dengan 5 genetik kalian bisa dapat seperti ini oke jadi itu saja untuk manipulasi string sebenarnya ada banyak nanti kalian bisa cek di dokumentasi PHP-nya ya jadi saya bahas terus saat ini yang 2 upper, 2 lower, explode sama keluar kacak-kacak string gitu jadi kode verifikasi oke semoga bermanfaat demikian terima kasih hop go au go 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 go